Edi Van Halen Yaitu band yang bernama Genesis Sebelumnya nama Genesis pernah digunakan oleh band asal Inggris Formasi awal Van Halen terdiri dari Edi dan Alex Lalu David Lee Roth yang didapuk menjadi vokalis Dua tahun kemudian mereka merekrut Michael Anthony sebagai pemain bass Setelah itu mereka mengubah nama bandnya menjadi Mamut Dalam perjalanannya Edi dan kawan-kawan sepakat mengubah nama bandnya menjadi Van Halen Aliran musik band ini condong ke hard rock, heavy metal, dan glam metal Tercatat band ini sudah beberapa kali bongkar pasang personilnya di era yang berbeda Sehingga memberi sejarah dari setiap perjalanan karirnya Edi Van Halen lahir di Nick Megan Belanda 26 Januari 1955 Nama lengkapnya Edward Lodwig Van Halen Edi biasa dipanggil Eve Darang musik mengalir deras dari ayahnya yang seorang musisi yaitu Jan Van Halen Sedangkan ibunya Eugenia Van Biers merupakan wanita belasteran Indonesia Belanda Yang lahir di rangkas Bitung Banten Petualangan Edi di panggung musik tidak bisa dilepaskan dari keputusan orang tuanya Yang hijrah ke Amerika Serikat pada tahun 1962 Ayah dan ibu Edi menetap di Pasadena Beberapa tahun kemudian, ayah dan ibu Edi menjadi warga Amerika Serikat lewat proses naturalisasi Di tanah impian inilah, Edi tumbuh dan akhirnya meletakkan posisinya dalam sejarah musik Eve menikah dengan Valerie Bertinelli tahun 1981 Dari Valerie, dia dikaruniai seorang anak yang bernama Wolfgang William Van Halen Sayang, pernikahan Edi dan Valerie kandas Mereka bercerai tahun 2007 Empat tahun kemudian, Edi menyunting mantan stuntwoman, Janie Lizewski Pernikahan Edi dan Janie hanya berusia sembilan tahunan Setelah sang gitaris meninggal dunia akibat kanker Sejumlah kenangan melekat diingatan jutaan fansnya di penjuru dunia Dalam karirnya, Edi Van Halen sanggup mengobati dahaga para penikmat musik rock Dengan sebuah permainan gitar yang apik setelah era Jimi Hendrix Fakta berbicara bahwa grup musik Edi Van Halen pernah masuk ke Guinness Book of World Records Untuk penampilan tunggalnya di sebuah band Saat itu mereka mendapat bayaran 1,5 juta dolar Amerika Serikat Untuk durasi 90 menit di atas panggung Sebagai gitaris, Edi merupakan pelopor teknik tapping Atau totokan dua tangan yang sangat mengagumkan Dia sangat mengidolakan Eric Clapton dan Jimmy Page Edi mengaku telah mempelajari hampir seluruh teknik bermain gitar idolanya itu Edi juga pernah memainkan solo gitar di single King of Pop Michael Jackson Beat It tahun 1983 Dalam catatan majalah Rolling Stone tahun 2015 lalu Edi menempati peringkat 8 dari dalam daftar 100 gitaris terhebat dunia Terhitung sejak Maret 2019, penjualan seluruh album rekaman fisik Van Halen Mencapai 80 juta keping di seluruh dunia Di Amerika Serikat, Van Halen menjadi satu di antara 5 band rock Yang sukses mencetak rekor penjualan dua album studionya Di atas angka 10 juta keping Itu belum dari konser musik yang telah dimulai sejak tahun 1972 Penjualan album Van Halen di Amerika Serikat naik tajam Saat sang dewa gitar Edi Van Halen meninggal Nielsen Music MRC mencatat Album dan lagunya terjual sebanyak 40 ribu kopi Masih mengutip data Nielsen Music MRC Pada tanggal 6 hingga 7 Oktober lalu Lagu-lagu Van Halen banyak didengar di layanan streaming Spotify Tercatat ada 31,19 juta kali pengguna layanan streaming Spotify Mendengarkan lagu-lagu karya Van Halen Trendnya begitu eksplosif jika dibandingkan dengan periode 4 hingga 5 Oktober Posisi puncak ditempati lagu Jump Lagu ini didengarkan sebanyak 2,33 juta kali Kedua, lagu Panama yang didengarkan sebanyak 1,97 juta kali Ketiga, ada lagu Running With The Devil yang didengarkan 1,78 juta kali Posisi 4 dan 5 ditempati lagu Hot For Teacher dan Eruptions Yang didengarkan sebanyak 1,51 juta dan 1,37 juta kali Bagaimana lagu Van Halen di Youtube? Di channel Youtube, Van Halen Topic memiliki 118 ribu subscriber Setidaknya ada 5 lagu yang memiliki jumlah penonton terbanyak Salah satunya adalah Jump sebanyak 99,9 juta penonton Disusul lagu Eruptions Gitar Solo Edi Van Halen sebanyak 24 juta penonton Posisi 3 dan 4 ada lagu Panama dan Hot For Teacher sebesar 23,3 juta dan 20,8 juta penonton Sementara di posisi 5 ada Can't Stop Loving You dengan jumlah penonton 15,7 juta Terima kasih telah menonton